Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPRD Bengkola Utara Sonti Bakara saat upacara peringkatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 di alun-alun kota Agamakmur Sonti Bakara memaknai kesempatan ini sebagai hal yang luar biasa Menurutnya momentum pembacaan teks proklamasi secara tidak langsung kembali menggulang saat Bung Karno membaca teks proklamasi Momen ini pun membuat dirinya menjadi haru mengingat perjuangan para pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia Hati yang terbawa suasana mengingat bagaimana Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan di tengah-tengah imperialisme barat yang luar biasa sehingga berani menyampaikan hal itu Politisi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan ini berharap momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dapat dimaknai untuk terus menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia Gini, jadi kita akan ketika tiba tanggal 17 Agustus setiap tahunnya ada rasa haru, ada rasa bahagia, dan ada juga rasa bagaimana ke depan jadi ketika saya membaca programasi itu itu saya hayati sekarang karena itu bukan mudah sangat sulit mengidup sangat sulit, jadi gak mudah bukan seperti sekarang tapi dulu begitu berat perjuangan para pahlawan kita memang kalimat itu singkat ya, menyatakan ini kemerdekaannya karena kita dijajah oleh bangsa lain itu ratusan tahun tapi di saat itu di tanggal 17 Agustus itu itu dibacakan oleh Soekarno Presiden kita yang pertama atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta jadi hari ini saya pribadi saya sendiri sebagai ketua di Pertibung Putera saya sangat benar-benar merasakan dan haru dan jiwa saya saya selalu menginginkan ini berguna buat bangsa dan negara ini jadi jangan salah ketika saya membacakan proklamasi itu ada rasa yang luar biasa di jiwa saya bergelora benar karena saya tahu teks proklamasi itu tidak mudah membuat ketika itu jadi perjuangan-perjuangan yang sangat solid yang dilakukan ternyata 17 Agustus bisa Indonesia merdeka setelah itu dibacakan oleh Bapak Proklamator kita yaitu Bapak Sukanya